Oke teman-teman berikut ini cara mengatasi tidak bisa connect ke jaringan wifi di hp vivo ya atau tidak bisa terhubung Lalu saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya pastikan kalian simak video ini hingga selesai karena saya akan bahas beberapa cara ya Yang pertama teman-teman masuk ke pusat kontrol atau quick panel Nah jadi teman-teman ini pastikan kalian sudah memasukkan kata sandinya dengan benar ya Nah kemungkinan bisa saja kata sandinya salah ya Nah kemudian jika sudah kalian pastikan kata sandinya benar tetapi tidak bisa terhubung juga Yang pertama teman-teman aktifkan mode pesawat Nah jadi tujuan mengaktifkan mode pesawat ini adalah untuk merepress jaringan ya Nah jadi kalian aktifkan sekitar beberapa detik kemudian kalian matikan lagi Dan teman-teman silahkan coba untuk hubungkan lagi ke jaringan wifi yang kalian inginkan ya Kemudian selanjutnya apabila masih belum bisa kalian silahkan restart hp vivo kalian Nah kalian bisa masuk ke pusat kontrol seperti ini klik di bagian icon tombol power Lalu pilih mulai ulang nanti hp kalian akan di restart ya Nah tujuannya untuk apa adalah untuk mengatasi mungkin hp kalian ada error atau bug ya Jadi untuk hp android memang perlu sesekali di restart apabila sudah terlalu lama tidak pernah dimatikan Kemudian dihidupkan lagi atau di restart ya Nah jadi mungkin bisa saja hp nya sedang error Kalian klik aja mulai ulang atau restart ya Nah kemudian setelah menyala kembali teman-teman coba hubungkan lagi ke jaringan wifi yang tersedia Kemudian selanjutnya apabila masih belum bisa kalian masuk ke pengaturan Kemudian kalian cari di bagian yang namanya sistem Nah kalian masuk ke bagian sistem Lalu masuk ke opsi reset Nah disini teman-teman bisa lihat ada yang namanya reset wifi data seluler dan bluetooth Nah kalian klik di bagian ini reset wifi data seluler dan bluetooth Ini akan mengatur ulang semua pengaturan jaringan termasuk wifi data seluler dan bluetooth ya Nah disini bukan mereset data di hp nya ya teman-teman ya Hanya jaringannya aja Jadi teman-teman gak perlu khawatir data atau file-file yang penting di hp kalian akan terhapus Nah langsung aja kalian klik reset setelan Kemudian apabila kalian menggunakan kunci layar silahkan masukkan kuncinya Nah lalu kalian klik reset setelan Nah ini ada tulisan reset semua setelan jaringan Anda tidak dapat mengurungkan tindakan ini Nah kalau sudah yakin langsung reset setelan Setelan jaringan telah di reset Nah ini sudah di reset semua Maka jaringan yang semua pernah terhubung akan menghilang ya Jadi kalian harus masuk lagi ke jaringan wifi nya Kemudian kalian pilih jaringan yang tersedia Atau masuk ke pengaturan wifi lainnya ini juga bisa Nah jika kalian wifi yang ingin kalian hubungkan ada barcode Kalian bisa menggunakan fitur barcode di pojok kiri kanan atas ya Di pojok kanan atas kalian klik Nah jadi teman-teman bisa langsung scan dari sini ya Nanti biasanya itu langsung terhubung tanpa perlu memasukkan kata sandi Kemudian dari sini juga bisa kalian pilih jaringannya Nah ini dengan cara memasukkan kata sandi ya Jadi kalian masukkan kata sandi jaringan wifi nya Pastikan kalian memasukkan kata sandi nya dengan benar ya Nah setelah teman-teman memastikan Memasukkan kata sandi nya dengan benar Langsung aja klik hubungkan Nah maka sudah bisa ya Sudah bisa terhubung Nah jika tidak bisa terhubung juga Mungkin jaringan wifi nya dibatasi Ataupun kalian terblokir di jaringan wifi nya ya Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Silahkan teman-teman coba aja Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya